Tuhan bersamamu dan bersama roh, inilah Injil suci menurut Matius. Dalam kotbah di bukit, Yesus berkata, Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, Sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, Satu yota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Para Suster, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Hidup beriman kita itu bertumbuh dalam istilahnya pergumulan rangkap. Di satu sisi, sebagai manusia yang berbudaya, kita lahir dan hidup dalam budaya yang sudah ada. Tapi di sisi yang lain, sebagai orang beriman, kita itu bertumbuh dan berkembang dalam ajaran-ajaran iman. Sering terjadi benturan antara ajaran iman dan adat istiadat. Yesus sendiri, sebagai seorang pribadi dalam masyarakat, ia lahir dari lingkup budaya Yahudi. Yang di sana ada hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu selain berisi ajaran-ajaran Tuhan, juga sudah menjadi adat istiadat orang Yahudi. Yesus menghargai adat istiadat orang Yahudi. Buktinya, ketika sudah dilahirkan, ia disunat, ia dibawa kebaik Allah. Itu adalah tanda penghargaan terhadap budaya. Namun dalam perkembangan, Yesus itu selektif untuk menilai. Ketika ia mencoba mendalami dan memaknai adat istiadat yang ada dengan lebih dalam-dalam konteks terang sabda Allah, ia lalu kemudian mengubah pilihan. Yesus meminta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan adalah tanda bahwa ia lebih memilih untuk hidup menurut hukum Tuhan atau sabda Allah daripada adat istiadat Yahudi. Namun bukan lalu berarti ia tidak menghargai adat istiadat Yahudi. Makanya dalam Injil hari ini dia bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menyempurnakannya. Bagaimana Yesus menyempurnakan? Ia bergerak jauh melampaui adat istiadat yang ada. Karena ketika adat istiadat itu tidak membebaskan manusia dan tidak menyelamatkan manusia, maka pada saat itulah Yesus memilih untuk menjadi penyelamat manusia. Contoh, hari sabat itu kan hukum Taurat, juga adat istiadat Yahudi. Saya dua kali ke Tanah Suci dan aturan di sana itu kalau sudah hari sabat, menjelang hari sabat, itu orang harus tertib. Kalau mobil sementara berjalan, pas jamnya mulai hari sabat, maka mobilnya lepas saja di jalan. Demikian juga di hotel ada beberapa eskalator yang, atau lift yang tidak boleh dipakai oleh penghuni hotel, kecuali oleh orang-orang Yahudi, karena mereka itu banyak berkumpul di hotel untuk beribadah. Juga barang-barang pada saat hari sabat itu tidak ada diskonnya. Pokoknya aturannya kurang lebih seperti itu. Yesus kan pernah kejebak dalam hukum Taurat, dalam konteks hari sabat, ketika hari sabat diartikan sebagai tidak boleh bekerja, dan tidak boleh melakukan aktivitas. Nah, pada saat itu Yesus sedang lewat di kebun, dan murid-muridnya lapar. Mereka lewat di kebun gandum, dan murid-murid lapar. Menurut hukum Taurat, tidak boleh mereka memetik gandum pada hari itu. Tapi Yesus memetik. Kenapa? Daripada mati kelaparan, lebih baik petik gandum. Tapi menurut orang Yahudi, jangan tidak sesuai dengan hukum Taurat. Atau, ketika ada orang sakit, Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat, mereka bilang itu salah, karena tidak sesuai dengan hukum Taurat. Yesus bilang, tidak, manusia lebih penting daripada hari sabat. Jadi Yesus itu bergerak lebih dari apa yang ada dalam adat istiadat. Nah, kita pun sebagai pengikut Yesus bertumbuh dalam budaya di mana kita dilahirkan. Kalau saya, ya budaya menggerai. Dan saya tidak boleh tidak menghargai budaya. Saya harus menghargai. Cuman, yang menjadi persoalan itu, Bapak Ibu dan para suster, kita itu kejebak dalam bahaya, istilah ini. Kita itu menghargai budaya, bukan menyembah budaya. Nah, yang jadi masalah, ketika kita tidak bisa membedakan antara menghargai dan menyembah. Ketika menghargai budaya, itu berarti kita memang ikut semua apa yang ada, tapi jangan menjadikan itu sebagai Tuhan. Atau jangan sampai, demi adat istiadat, kita lupa Tuhannya. Yang terjadi begitu, demi urusan adat, orang lupa Tuhannya. Makanya di bagian timur juga, itu kadang orang susah menikah, karena ikatan adat. Kalau belis belum bayar, jangan dulu menikah. Nah, ini salah. Tidak sesuai dengan visi dan misi Yesus. Karena bukan budaya yang perlu diselamatkan, paling utama, pribadi manusia. Sama juga dengan mungkin kita yang tinggal di lingkup budaya Bali. Kita diajarkan dan diajak menghargai budaya. Apalagi tahun ini kan pastoral kontekstual, jadi kita menghargai. Bahkan memakai budaya untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita ke gereja dengan pakaian budaya Bali, itu kan cocok. Tapi jangan sampai demi adat, kita mengabaikan Tuhan. Contoh. Kadang di lingkup tertentu, atau di lingkungan tertentu, hari minggu pagi, ada kerja bersama, wakti bersama kan. Dan orang Katolik tinggal di situ. Di situ kita dilema, ikut ngaya atau ke gereja. Itulah kekuatan iman. Ketika Anda memilih dan mengatakan bahwa bukan tidak mau bekerja, tapi hari ini saya harus bertemu Tuhan di gereja. Maka pilihannya harus ke gereja daripada ngaya. Bukan tidak menghargai budaya, tapi menempatkan keselamatan jiwa. Karena toh, akhirnya kita mati, kita kembali kepada Tuhan, bukan kembali kepada budaya. Ketika kita mati, doanya mohon keselamatan kekal bagi jiwa. Mohon keselamatan kekal bagi jiwa. Bukan adat istiadat lagi yang urus kita kalau sudah mati. Itu urusan orang hidup. Tapi ketenangan jiwa ditentukan oleh iman. Sama juga dengan cerita dalam bahasa pertama. Ketika Nabi-Nabi Baal, itu mereka ngotot untuk ikut adat istiadat. Tapi Nabi Iliya sudah bergerak lebih. Bukan ia tidak menghargai adat, istiadat, tapi ia lebih percaya kepada Tuhan. Buktinya, ketika dicoba, mereka adu gitu. Iliya bilang, mana kamu Nabi-Nabi Baal? Kumpul semua. Mereka kumpul 450 Nabi Baal. Lalu ujian. Iliya bilang, ambil dua ekor domba. Sekarang kita bakar domba itu. Kamu duluan. Mereka kumpulkan semua kayu, lalu mencoba membakar domba yang sudah ada di tungku api. Sepanjang hari dan sepanjang malam. Tidak bisa. Sampai mereka pukul-pukul diri, buat macam-macam ritus. Tidak juga menyala. Lalu ketika mereka gagal, Iliya bilang, sekarang kamu lihat saya. Saya sendiri. Dia kumpul kayu, lalu dia berdoa kepada Allah Israel. Ya Allah, begini-begini, dalam sekejap apinya menyala. Kekuatan iman. Bapak ibu dan para suster, lagi-lagi, iman kita bertumbuh dalam budaya. Apalagi gereja katolik, ada ilmu kulturasi. Kayaknya agak berbeda dengan gereja lain. Gereja lain itu memang mereka menganggap budaya itu memang tidak bisa. Najis gitu. Tapi katolik tidak. Harus tetap menghargai budaya. Saya saja pastornya. pulang saya harus menghargai budaya. Ada bunuh ayam untuk leluhur, ada gosok. Darah ayam di kaki, ada orang tua yang gosok. Karena ini soal menghargai budaya. Tapi, jangan lalu, demi potong ayam, lupa misalnya. Itu yang salah. Lalu setelah itu kita, misal. Jadi kita sudah membuat kurban untuk leluhur dengan darah ayam, potong ayam. Toh kita juga yang makan dagingnya. Leluhurnya tidak dapat apa-apa sebenarnya. Setelah itu kita, mengorbankan diri untuk menikmati korban Kristus dalam Nisa. Nah, menjadi katolik itu sebuah pergulatan panjang dalam hati. Bapak ibu, hati kita punya dua bilik. Bilik satu, bilik dua. Tapi tetap harus setiap ada satu pilihan. di hati kita ada baik dan buruk. Tapi tetap harus pilih yang baik. Di hati kita, ada iman kepada Tuhan. Juga, ada godaan untuk percaya kepada dukun. Itu selalu ada. Tapi, kata kitab suci, jangan mendua hati dalam hal percaya. jangan tangan kanan pakai untuk tanda salib, tangan kiri urus dukun. Dan banyak juga orang katolik yang gitu ya. Makanya juga kadang ada orang katolik yang rajin ke gereja, mungkin duduk paling depan, pulang dia urus dukun-dukunan. Itu mendua hati. Dan, biasanya yang dukun-dukunan itu dimana-mana munafiknya tinggi. Kadang dia rosario-nya gantung, lebih banyak lagi. Tapi pulang itu praktek-praktek dukunan gitu. liak-liakan gitu. Tapi percuma. Kenapa? Tuhan melihat hati. Di luar kita boleh menipu orang, tapi hati ini tidak bisa. Jadi, jangan mendua hati dalam beriman artinya cukup satu. Tuhan ya Tuhan. Jangan lagi cari-cari yang lain-lain. Percaya pada dukun, percaya kepada ritus-ritus yang lain-lain. Itu tidak akan memberikan kita keselamatan. Sama dengan Bapak Ibu, hati kita sama. punya dua bilik. Ketika kita menikah, tuntutannya sama. Harus setia pada satu pasangan. Jangan mendua hati. Hatinya untuk orang lain, sebelahnya untuk orang lain. Dan juga tidak fokus. Dan itu sering jadi masalah dan membuat tidak tenang dalam hati. Maka, marilah kita melihat kembali hati kita dengan dua bilik yang ada. Kita mau pilih yang mana. Tetap percaya kepada Tuhan. Atau kita percaya kepada adat istiadat. Atau juga ritus-ritus lain yang sebenarnya melenceng dari iman. Kita kalau mendua hati, memang doa kita kehadapan Tuhan tidak akan terjawab. Tapi kalau kita fokus pada satu pilihan, yaitu percaya kepada Tuhan, itulah yang membuat Tuhan melakukan karya yang besar dalam diri dan hidup kita. seperti dalam diri Elia. Dia cuma percaya kepada Tuhan. Akhirnya, dia bisa membakar domba di atas tungku api. Kalahkan 450 nabi-nabi Baal yang berjuang untuk membakar satu ekor domba di atas api. Tidak bisa. Inilah bukti kekuatan iman kepada Allah. Maka pastikan di bilik hati kita hanya percaya kepada Tuhan. Itulah yang kita mohonkan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih.